Pemirsa Tim Jowin Commission International atau GCI dari Amerika mendatangi rumah sakit umum daerah Dr. Zainal Abidin untuk melakukan survei dalam rangka penilaian peningkatan akreditasi rumah sakit daerah menuju taraf internasional. Dan kedatangan tim GCI tersebut selama 9 hari ini akan menilai dan juga memeriksa dokumen, pelayanan, dan fasilitas rumah sakit ini. Rumah sakit umum daerah Dr. Zainal Abidin, RSOJJA, semakin meningkatkan kualitasnya. Terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin menerima komite akreditasi rumah sakit senilai paripurna atau tarapnya setingkat nasional. Dan hari ini pihak Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin menerima Tim Jowin Commission International atau GCI dari Amerika untuk mensurpi dan menilai sejauh mana kelayakan rumah sakit daerah aja ini untuk memenuhi syarat bertarap internasional. Direktur Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, Dr. Dr. Aja Harudin, SPOT, Kaspain, PIJS mengungkapkan berbagai persiapan telah dilakukan pihak Rumah Sakit untuk disurpi kelayakannya menuju tarap internasional yang disurpi tahap pertama oleh Tim JCI dari Amerika yang berjumlah 3 orang itu. Kedatangan awal Tim JCI untuk memeriksa semua dokumen yang berkaitan dengan peningkatan akreditasi rumah sakit tersebut. Dan selain itu, Tim Surpi JCI pun akan memeriksa dari dekat semua hal yang pihak Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin belum mengetahui apa yang akan diperiksa oleh Tim tersebut. Mereka akan melihat segala aktivitas kita, kemudian hal-hal apa yang perlu kita siapkan sehingga ketika mereka melakukan survei final awal tahun depan mudah-mudahan kita bisa sukses. Jadi mereka itu sekarang memotret, memantau, melakukan, memberikan arahan-arahan mana lagi yang harus kita lengkapi, harus kita perbaiki sehingga ketika dilakukan survei finalnya nanti pada awal tahun depan mudah-mudahan kita bisa memperoleh akreditasi internasional yang memang akreditasi rumah sakit yang tertinggi. Ditambahkan Direktur Umum Rumah Sakit Kebanggaan Rakyat Aceh ini RSU-DJA merupakan rumah sakit daerah pertama yang disurpi oleh Tim JCI ini. Dan nantinya apabila rumah sakit Dr. Zainal Abidin sudah mengantongi tarap internasional berarti ketika mengklik rumah sakit internasional maka akan terbuka salah satunya rumah sakit Dr. Zainal Abidin Aceh. Dan ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Aceh bahwa rumah sakitnya sudah semakin go internasional. Kalau rumah sakit daerah ini kita yang pertama di Indonesia yang mencoba untuk memperoleh akreditasi internasional. Kita untuk rumah sakit daerah ini masuk yang pertama kalau memang kita lulus kita berdoa di tahun depan, awal tahun depan untuk finalnya satu-satunya di Indonesia yang rumah sakit umum daerah. Kalau di Jakarta itu yang swasta itu banyak. Rumah-rumah sakit besar yang punya pemerintah pusat itu sudah ada yang terakreditasi GCI. Tetapi untuk rumah sakit RSUD adalah Jainal Abidin yang pertama ingin menjajal, ingin katakanlah menyiapkan diri, ingin melakukan sesuatu yang terbaik.